Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Di channel Auto 354 Teman-teman di video Kali ini Saya akan membahas tentang Sistem Immobilizer di Daihatsu All New Terios Jadi Banyak Pertanyaan dari Pelanggan Daihatsu Atau Pengguna Daihatsu All New Terios Itu mempertanyakan Tentang lampu Indikator yang ada Di panel speedometer Itu bergedip-gedip Apakah itu aman Atau gimana Di video kali ini saya akan bahas Untuk yang Smart Key atau Keyless Sudah menggunakan Engine Start-Stop Suite Atau tombol Engine Start-Stop Kita akan lihat Kondisi Dari Lampu Indikator Immobilizer Karena memang benar Pada saat Pengguna itu Di dalam mobil Mungkin kurang Pemperhatikan ya Terus kemudian Ketika Keluar Kok ada tiba-tiba Lampu Warna Merah ya Bulat itu Gedip-gedip Nah mungkin Teman-teman bisa Baca lagi Buku Pedoman Atau Quick Guide Terios Jadi bisa lihat Di buku pedoman Hanya pemilik kendaraan Itu pasti ada Diberi ketika teman-teman Membeli unit Baru Pasti ada disitu Bukunya seperti ini Nah teman-teman bisa baca-baca lagi Buku pedoman Jadi saya Hanya menyampaikan saja Disini Sesuai dengan Buku pedoman Nah Mari kita lihat Kejadian yang aktual Kejadian yang Sering dipertanyakan Kita lihat Ini posisinya Off Posisi off Kita lihat Di panel Speedometer Teman-teman bisa lihat Ada lampu Indikator Warnanya bulat Merah itu Posisinya Berkedip-kedip Nah mungkin pada saat Pertama masuk Kan gak perhatikan Gak terlalu memperhatikan ya Kemudian Langsung D Nyalakan mesin Gak ada Indikator apapun Kemudian ketika Mematikan lampu Tiba-tiba Kok ada Muncul seperti itu ya Indikator seperti itu Jadi Banyak sekali Yang mempertanyakan Apakah itu Berbahaya Atau Tanda bahaya Nah Itu adalah Lampu indikator Immobilizer Lampu indikator Immobilizer Berarti Sistem keamanan Pada saat Mobil Di Off Kan Itu Sistem keamanan Immobilizer Itu sedang Aktif Atau sedang Berfungsi Itu Indikator Yang menunjukkan Bahwasannya Sistem Keamanan Immobilizer Sedang Berfungsi Jadi Justru Bagus Itu memang Harus Kondisi normalnya Seperti itu Jadi ketika Mesin Semua Dalam kondisi Mati Itu Lampu indikator Si Immobilizer Ini akan Bergedip Gedip Nah Ketika Posisi Kunci kontak Seperti Posisi Engine Start-Stop Sweet Nah ini Kita posisikan Di Ini belum Saya tekan Ya Masih Masih Gedip Tapi ketika Saya tekan Sekali Tapi Saratnya Ini harus Dekat Sekuncinya Karena ini harus Transpondernya Harus terbaca Oleh unit ini Kita tekan Sekali aja Posisi ACC Lihat Lampu Indikator Immobilizer Itu Mati Nah Berarti Teman-teman Kondisi Seperti ini Sistem Keamanan Immobilizer Sudah Di Non-Aktifkan Atau Tidak Berfungsi Atau Kita On-kan Aja Kunci kontak Ini Kunci kontak Sweet Sweet Engine Start-Stop Kita On-kan Nah Ketika Dion-kan Seperti itu Juga Dia sudah Mati Tapi ketika Sudah Terbaca Kita On-kan Posisi Di Aksesoris Atau ACC Saja Itu Sudah Mati Lampu Indikator Berarti Sistem Keamanan Atau Immobilizer Sedang Di Non-Aktifkan Jangan Sekali Sekali Teman-teman Meninggalkan Kunci Di Dalam Mobil Ini Dalam Jarak Satu Atau Dua Meter Jadi Teman-teman Jangan Sepele Smart Key Keyless Ini Jangan Sekali Teman-teman Tinggalkan Kunci Keyless Ini Di Dalam Mobil Ketika Teman-teman Tinggalkan Keluar Kuncinya Teman-teman Tinggal Di Dalam Mobil Ini Sangat Berbahaya Karena Pada Saat Itu Mobil Bisa Dinyalakan Nah Ini Bisa Berbahaya Jadi Kalau Keluar Dibawa Dibawa Keles Ketika Sudah Berjarak Lebih Dari Dua Meter Sudah Tidak Bisa Lagi Untuk Di Start Mesin Atau Dinyalakan Nah Posisi Ketika Dimatikan Kita Matikan Nah Posisi Kita Matikan Coba Apa Kita Lihat Pada Saat Kunci Kontak Teman Teman Diposisikan Atau Pada Saat Posisi Off Lampu Indikator Immobilizer Langsung Berkedip Artinya Apa Sistem Keamanan Immobilizer Sudah Berfungsi Nah Jadi Jangan Khawatir Jangan Panik Ketika Lampu Indikator Itu Berkedip Nah Ini Semalam Ada Ceritanya Itu Customer Nelfon Mungkin Selama Ini Dia Kurang Memperhatikan Dan Itu Adalah Kondisi Normal Mungkin Selama Ini Karena Mobilnya Sudah 1000 Kilometer Sudah Service Pertama Kemudian Setelah Pulang Dari Bengkel Sampai Rumah Malam Malam Nelfon Malam Nelfon Terus Kemudian Tanya Itu Mau Nanya Itu Kau Adalah Indikator Lampu Indikator Pada saat Sudah Di Non Aktifkan Mesinnya Atau Dimatikan Kok ada Lampu Yang Muncul Nah Itu Seperti itu Itu Sistem Keamanan Immobilizer Sedang Aktif Atau Sedang Berfungsi Nah Tadi Cara Untuk Mematikan Untuk Menon Aktifkan Tinggal Ditekan Aja Start Stop Di Posisi ACC Terus Sekali Saja Tekan Sudah Otomatis Si Apa Namanya Sudah Baca Si Komputer Sudah Membaca Dan Sistem Keamanan Immobilizer Sudah Dino Aktifkan Ketika Sudah Dino Aktifkan Jangan Pesan Saya Jangan Sekali Sekali Teman Teman Meninggalkan Teman Teman Meninggalkan Ini Ya Kilosnya Kunci Ini Di Dalam Mobil Ketika Teman Ingin Meninggalkan Mobil Bawa Aja Ini Oke Teman Teman Ini Sekarang Kita Matikan Terus Off Oke Sekian Dulu Ya Informasinya Semoga Bermanfaat Ini Buat Teman Teman Juga Membantu Memberikan Informasi Edukasi Kepada Pengguna Daya New Terus Dan Kembarannya Toyota Rush Tadi Juga Di Tipe X Ini Tipe R Tipe X Yang Sudah Immobilizer Pasti Ada Sistem Seperti Itu Dan Tipe Panik Itu Adalah Indikator Sistem Keamanan Immobilizer Baik Teman Sekian Dulu Sampai Berjumpa Lagi Di Video Saya Yang Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai